assalamualaikum buat tulur-tulur dimanapun kalian berada ya dan untuk kali ini saya ingin ini lor review crossover merknya itu asli tulur ini untuk merknya asli super xpro ya yang modelnya cx3400 ini untuk tipe aslinya tulur Oke ini untuk crossover untuk harga dibawah satu juta ini fiturnya lumayan lengkap tulur bukan lumayan lengkap ini hampir kalau untuk kelas saya untuk kelas seperti saya ini sudah hampir seperti Behringer tulur untuk fitur-fiturnya Oke bisa dilihat di sini nah itu dulu dari penampilannya hampir mirip anu ya Behringer ya kalau untuk crossovernya Oke kita akan review ini dulu untuk crossovernya dan crossover ini bisa dua-way three-way dan four-way yang untuk crossovernya Oke kita coba hidupkan ya kita akan review saja dulu untuk apa untuk crossovernya ini oke kita coba hidupkan ya Hai dan nah ini tulur untuk penampilannya untuk penampakan crossovernya mantep tulur dan disini sudah apa dilengkapi dengan limiter ya bisa dilihat disini nah limiter sudah bisa limiter tulur untuk fiturnya dan disini juga ada mute biasalah ya kalau mute itu di crossover pasti ada ya dan disini juga ada apa namanya untuk membalik paste itu ada fitur balik pasenya tulur nah ini di tombol-tombol atas sini nah ini ada tombol balik pasenya tulur nah lengkap banget nah sedangkan kalau yang tengah ini ini untuk menambahkan suara dari high-nya tulur tulur atau horan ini kalau dipencet ya dipencet seperti ini ini suara horan nya itu lebih apa ya lebih nambah lah menambah suara horan lebih tipis nah ini untuk fitur-fiturnya lengkap banget disini tulur dan disini juga ada low-cut nah ini bisa 2-way 3-way dan 4-way untuk disininya dan kita lihat fitur di belakangnya tulur di belakang crossovernya ini tulur ini crossover untuk harga di bawah 1 juta ini sudah lumayan lengkap ya untuk harga di bawah 1 juta nah ini tulur untuk penampakannya nah ini bisa kita setting ya kita setting sendiri kalau mau 4-way disini mono 4-way nah disini tulur untuk mau mono 4-way disini dipencet ya nah seperti ini ini ada tulisannya untuk disini terbuka tulur sedangkan kalau untuk 3-way disininya sama-sama dipencet nah seperti ini tulur sedangkan kalau stereo 2-way disininya dibuka nah seperti ini tulur keren lengkap banget untuk fitur dari ini crossover asli cx 3400 nah ini untuk apa namanya output height dan ini untuk output mid-height dan ini not use ini digunakan kan biasanya saya itu menggunakannya ini untuk low tool not use ini digunakan untuk low kalau kita main 4-way ya ini saya gunakan untuk low sedangkan untuk subwoofernya saya menggunakan yang ini tulur dan yang dua ini enggak saya gunakan kalau untuk main 4-way ya kalau untuk main 3-way nah disini subnya ini otomatis sub low sub ya mainnya ya disini kalau untuk ini untuk output yang ini sedangkan kalau ini saya masih memakai yang ini dulu untuk mid-height nya tetap kita pakai yang ini nah ini untuk inputnya disini juga ada inputnya tulur fiturnya lengkap ya murah lengkap lagi dulu untuk crossover asli cx 3400 dan untuk ngetesnya ya untuk ngetesnya kita apa di kunjungi di video saya yang selanjutnya mungkin besok akan saya upload untuk video tes crossover nya ini tulur mantep banget murah fiturnya lumayan lengkap nih dulu mantep pokoknya Oke itu saja untuk video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe nya tulur terima kasih